Beginilah keseharian Aan Diniyati yang harus berjalan kaki sekitar 10 km untuk mengantar suami berobat dan cuci darah ke rumah sakit Bakti Asih Perbos, Jawa Tengah. Sang suami Nur Rahman harus pergi cuci darah 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu. Aan mengatakan sebelum berjalan kaki untuk mengantar sang suami, ia pernah menggunakan pecah motor. Namun lama-kelamaan biaya yang dikeluarkan tidak cukup sehingga ia memutuskan untuk menggunakan kursi roda dan berjalan kaki ke rumah sakit. Ia juga mengatakan enggan memanfaatkan mobil ambulans beli pemerintah desa karena sang suami lebih nyaman dibopong istri sendiri dan tak ingin merepotkan orang lain. Gak mau, gak mau naik mobil siangka, katanya nyaman dibopong istri sendiri, lamut dipopong orang lain seolah-olah, yang repotin tenaga nih orang lain. Bahkan, Aan rela untuk mengamen agar dapat membeli kursi roda untuk suaminya. Pasalnya uang tabungan Aan membersihkan bawang merah hasil panen orang lain tak cukup untuk membeli kursi roda. Nur Rahman sendiri mengalami gagal ginjal dan harus merobat dan cuci darah. Ia menyebut dirinya menderita kencing manis di tahun 2007 hingga akhirnya difonis gagal ginjal. Dokter pun menyarankan dirinya untuk cuci darah. Sementara, Aan diniatin mengatakan sebelum menikah, sang suami sudah menderita kencing manis. Kemudian, mulai rutin cuci darah itu sejak kakinya bengkak pada 2016 lalu. Aan mengatakan pada 2018 lalu, kondisi sang suami sempat stabil sehingga kontrol darah hanya dilakukan sekali dalam sepekan. Namun, pada 2019 Aan menyebut kondisi sang suami kembali menurun sehingga harus menjalani cuci darah dua kali dalam sepekan. Aan mengatakan biaya pengobatan sang suami ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kepala Ruangan Hemodialisai Rumah Sakit Bhakti Asih, Ahmad Muzaki mengatakan, untuk saat ini kondisi Nur Rahman cukup stabil, lantaran ia rutin kontrol dua kali dalam sepekan. Terima kasih telah menonton!